Pemirsa 5 Januari 2020 harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi resmi turun. Penurunan terjadi pada bahan bakar khusus atau BBK jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dex Light. Pasca harga turun, Pertamina TBBM Lubuklingau memprediksi permintaan konsumen akan meningkat. PT Pertamina Perserum Mordua Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM Lubuklingau memprediksi terjadi peningkatan penjualan bahan bakar khusus atau BBK pasca terjadi penurunan harga. Di mana 5 Januari 2020, PT Pertamina resmi mengumumkan penurunan harga jenis bahan bakar khusus atau BBK, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Light yang penurunannya bervariasi. Romy, Fil Terminal Manager Pertamina TBBM Lubuklingau mengatakan, penurunan harga untuk wilayah Pertamina area Sumatera Selatan meliputi Pertamak turun harga menjadi Rp9.400 per liter, Pertamak Turbo Rp10.100 per liter, Dex Light Rp9.700 per liter, Pertamina Dex Rp10.450 per liter, dan Pertalite tidak mengalih penurunan harga masih sebesar Rp7.850 per liter. Pasca terjadi penurunan harga, permintaan dari konsumen diprediksi bakal meningkat. Bahkan dari data Pertamina Lubuklingau, sebelum terjadi penurunan harga, angka penjualan untuk BBK jenis Pertamak cukup baik, di mana saat ini per hari rata-rata penjualan Pertamak mencapai Rp16.000 sampai dengan Rp18.000 liter. Ini produk BBK, BBK itu bahan bakar khusus. Yang pertama itu Pertamak, harganya menjadi Rp9.400. Pertamak Turbo, harganya menjadi Rp10.100. Dex Light, harganya menjadi Rp9.700. Kemudian Pertamina Dex, harganya menjadi Rp10.450. Untuk Pertalite, harganya Rp7.850. Itu update per 5 Januari 2020 jam 00. Tim Liputan, Silompari TV